Dulu senyum dan ramah, beda sikap kedatangan Sandra Dewi ketika dua kali diperiksa Kejagung. Artis Sandra Dewi sudah dua kali diperiksa buntut kasus korupsi PT Timah yang menyeret sang suami, Harvey Muis. Dua kali diperiksa di Kejagung, Sandra Dewi menunjukkan perbedaan sikap dan perlakuan ketika datang. Saat pemanggilan pertama, Sandra Dewi terlihat santai ketika memasuki Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Istri Harvey Muis itu terlihat ramah dan santai jelang pemeriksaannya. Bahkan istri dari Harvey Muis ini masih bisa untuk memberikan simbol cinta dari ibu jari dan telunjuknya dengan menebar senyuman. Namun di pemeriksaan keduanya kali ini, Sandra Dewi hadir lebih awal dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Bahkan Sandra Dewi memilih untuk tertutup dan diam-diam. Ketika menjalani pemeriksaan keduanya itu, ibu dua anak itu kemudian masuk dari pintu bawah atau basement. Dalam pemeriksaan kedua kali ini istri dari Harvey Muis itu diperiksa terkait harta kepemilikannya. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kejaksaan Agung saat keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Terlihat Sandra Dewi hanya melungkupkan kedua tangannya sambil menebar senyum kepada awak media. Tidak banyak kata yang dikeluarkan dari mulut Sandra Dewi seusai menjalani pemeriksaan kedua kalinya ini.